MotoGP Malaysia 2022 berlangsung sangat seru. Francesco Bagnaya juara, Bastianini kedua, dan Fabio Quartararo ketiga. Peco dan El Diablo selanjutnya jalani final. MotoGP Malaysia 2022 tersaji di sirkuit Sepang, Minggu, 23 Oktober 2022. Balapan dimulai siang hari, pada pukul 14, WIB. Jorge Martin mengawali dengan pole position, diikuti oleh Enea Bastianini, Marc Marquez, Marco Bezzecci, dan Alex Rins di lima terdepan, Francesco Bagnaya memulai dari posisi ke-9. Sedangkan Aleis Espargaro di posisi ke-10 dan Fabio Quartararo di posisi ke-12. Bencana buat Jorge Martin, dirinya jatuh di lap ke-7. Itu membuat Bagnaya mampu ambil alih posisi terdepan. Kejutan pun terjadi di pertengahan balapan dengan Bastianini yang menyalip Bagnaya. Sementara Quartararo coba amankan tempat ketiga dari kejaran Bezzecci. Bagnaya mampu amankan posisi terdepan jelang lima lap terakhir dan mempertahankan posisinya. Quartararo pun amankan podium dengan finish di tempat ketiga yang terus jaga jarak dengan Bezzecci. 6 November di MotoGP Valencia mendatang adalah seri terakhir MotoGP 2022. Nantinya race ini akan menjadi penentu antara Francesco Bagnaya versus Fabio Quartararo dalam perebutan gelar juara pertama untuk gelaran MotoGP Season 2021-2022. Rider Ducati Francesco Bagnaya, sementara pun caki kelas men MotoGP 2022 dengan raihan 258 poin. Sedangkan sang rival, Rider Yamaha Fabio Quartararo, minus 23 poin di bawahnya. Francesco Bagnaya langsung melesat begitu balapan MotoGP Malaysia 2022 dimulai. Dirinya mengambil sisi luar lalu berada di posisi kedua setelah tikungan pertama. Jorge Martin masih mampu memimpin di posisi terdepan. Sementara Fabio Quartararo juga tancap gas, mengejar di posisi kelima. Tiga lap berjalan, posisi pun tidak banyak berubah. Jorge Martin masih memimpin disusul oleh Peko dan diikuti Bastian ini. Quartararo masih kesulitan menyalip Mark Marquez di depannya, di posisi keempat. Dan Quartararo pun akhirnya naik ke posisi keempat di lap keempat. El Diablo menempel ketat Marquez dan menyalipnya di tikungan. Jorge Martin jatuh di lap ketujuh, dirinya merosot ke tanah dan keluar lintasan, membuat Bagnaya memimpin di depan. Masuk ke pertengahan balapan, Bagnaya masih memimpin dan terus ditempel Bastian ini. Quartararo belum mampu kejar selisih tiga detik. Bezzeci terus membayangi Quartararo di belakangnya dengan selisih 1,2 detik. Mark Marquez yang terlihat keteteran juga ikut disalip oleh Johan Mir. Mark W sementara di posisi ke-6, Bastian ini menyalip Bagnaya di lap ke-11, rider Gresini itu manfaatkan sedikit celah di tikungan ke-4 untuk menyalip dari sisi dalam. Masuki lap ke-15, Bagnaya terus membayangi Bastian ini. Di lintasan lurus, Bagnaya melewatinya setelah unggul dalam adu sprint 0,5637 detik, Bezzeci terus membayangi Quartararo di posisi ke-4. Andai Quartararo finis ke-4, dirinya gugur dalam perebutan juara kontra Bagnaya. Dua lap terakhir, Bagnaya tidak goyah. Bastian ini dan Quartararo masih mengikuti di belakangnya, Quartararo bisa bernafas sedikit lega karena sudah unggul 2 detik dari Bezzeci. Di lap terakhir, posisinya tidak berubah meski ada sedikit drama Bastian ini yang nyaris menyenggol motornya Bagnaya. Francesco Bagnaya pun akhirnya finis di posisi pertama, dan memastikan naik ke podium utama menjadi juara MotoGP Sepang 2022, disusul oleh Enea Bastian ini dan Fabio Quartararo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!